Welcome, selamat datang di My Room Jubilee Hotel Ini livingnya, wow, so cute guys Look, nice Hi guys, sesuai dengan judul di atas ini Kalian pasti penasaran kan kenapa Wulan boleh mendapatkan voucher atau tiket menginap gratis di hotel di Brunei? Apakah Wulan memenangkan lotre atau ada yang sponsor? No, 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 tidak Wulan mendapatkan voucher menginap gratis di hotel Brunei menggunakan voucher dari Agoda Jadi biasa Wulan tuh kalau staycation di hotel macam kalau keluar negeri atau kemana gitu Wulan selalu menggunakan aplikasi Agoda Jadi poin-poinnya itu terkumpul banyak ya guys Dan takutnya expire atau mansu Jadi Wulan akan pergunakan hari ini untuk menginap di salah satu hotel di pusat kota Bandar Sri Begawan Sambil memperlihatkan kepada kalian bagaimana hotel yang ada di pusat kota Tepat di pusat kotanya Ini vouchernya sudah terbit dari Agoda Jadi bagaimana hotelnya, kamarnya, biliknya, keadaannya, persekitarannya, facility-nya dan sebagainya Ikuti Wulan jalan-jalan ke hotel dan staycation di hotel See you sampai di sana guys Ini bangunan dari Jubili Hotel Kita akan staycation di sini Mau jadi turis sehari Barangku di sini Without breakfast Minta view-nya yang ke Manroot ada? Jadi setidaknya Oke Itu ada living-nya kan? Iya Yang sebelah ke jalan berada Terus ada ke mana? Karang pasar? Ini Dia punya Dia kan liposnya ada dua kaki-kaki Sekarang gak ada yang dua kaki-kaki Oke yang berarti yang double? Yang double sejak Oke boleh Check out time pukul 12 Pukul 12 Pukul 12 Pukul 12 Oke Kita extend sampai pukul 1 Boleh aja besok Dari mana tadi? Dari mana tadi? Dari sini sampai kriayasan Wow Kriayasan Ngalilah 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 Mau gak? Padas tuh Lai Padas Hahaha Rame sekali Oke Hai guys Assalamualaikum Selamat datang di Jubilee Hotel Pusat Kota Bandar Seri Begawan Mari kita Room Tour Jadi yang belum tahu ya Bulan ini dapat free Menginap Satu malam Dari Agoda ya Tadi sudah bulan jelaskan Dan kita akan Room Tour Bagaimana Superior Suite Yang di Yang di Jubilee Hotel Oke Dari pintu masuk Disini ada Macam Apa ya Dining Table Lantainya pakai Karpet Kemudian Ala-ala ya Ini Room Tournya Terus ini ada Ice Box Pasti gak ada isinya ya Kosong guys Harus beli minuman-minuman ya Ada dua buah cawan disini Nah ada TV-nya Flat Screen Kemudian Disini ini adalah living-nya Itu ada nasi padangku Ada living-nya dengan Seatnya itu tiga dua ya Jadi boleh kita menerima tamu Kalau mau Menerima tamu Dan kita lihat di luar Di sebelah luar ini Kayaknya ada balcony-nya ya Kita buka View-nya itu kemana Tadi sebenarnya Bulan itu minta View-nya yang ke Man Road Tapi katanya Penuh Karena Banyak orang yang Lagi staycation disini ya Jadi karena bulan Desember ini Semua tidak dapat Ke luar negeri Jadi staycation-nya macam di dalam Masya Allah Susahnya dibuka What happened With the door Oke Nah look Look guys Di luar Ini view-nya Cantik kan Nah panas Tapi ini pukul 1 Tengah hari Jadi check-in time itu sebenarnya pukul 2 ya Jadi bulan tadi minta request Agak macam Early check-in sedikit lah Karena Biasa kalau kita Off play Atau kita booking di Agoda gitu Kita boleh bikin note Disitu macam minta Early check-in Atau minta Hike flow Atau minta apalah gitu Kita bikin note-nya disitu Di arah Agoda ya Dan itu view-nya di belakang sana Itu adalah Pasar Kianggih ya Atau tamu Kianggih Yang itu hari bulan bikin Jadi bener-bener bulan tuh mau explore Pusat kota bandar Seri Begawan ya Tutup ya Di luar Sangat panas Oke lanjut Kemudian Kita menuju ke Arah sana Kalau ini ada Living-nya Dengan 3-2 seat-nya Boleh menerima tamu Tapi gak usah banyak-banyak ya Ada teman-teman nanti yang datang insya Allah ya Nah disini ini kayaknya ini apa ya Oke kita buka pintu disini Ini adalah Bathroom-nya Atau kamar mandinya Lumayan luas ya Mungkin ini ukurannya 3x5 meter mungkin ya Di sebelah kiri dari pintu ini ada bathtub-nya Kalau kita mau berendam-berendam disini Boleh juga Kalau bawa kanak-kanak kayaknya siuk ya Kalau berendam di bathtub gitu ya Tapi bulan tuh Tipikalnya malas kalau stay di hotel Harus berendam-berendam Membuang masa saja ya disini Ada bathtub Kalau mau tidur juga boleh Silahkan Terserah ya Lumayan lah Ini ada standing shower-nya di atas Mulai berendam-berendam Terus disini ini ada washtafel-nya Dan itu ada wulan Hai Ada wulan disitu Ada dibaginya dua buah Ini apa sabun Tapi gak ada Brush giginya ya Ini sample kayaknya Atau Sabun Biasa disitu ada Closet Duduk Oke Itu ada meja Terus ini ada tempat sampah Nah Seperti ini Lumayan luas Boleh buat berlarian dari sana Sampai Kesini Oke Aku tadi tuh request ini Masa di hotel gak ada kettle buat minuman hangat ya guys Jadi gak tau memang gak ada atau Macamana Jadi wulan tadi request arah resepsion Minta diantar kettle buat minuman hangat ya Walaupun gak ada coffee gak ada paisoke Different dengan another hotel Different dengan hotel lain Biasanya dia provide dengan kettle, coffee, gula, tea dan sebagainya Tapi in this hotel That's not include Oke thank you sudah dibagi kettle setidaknya Guys Itu disana itu pasar Kianggi nya kelihatan Tapi karena ini sudah jam 2 lalu Jadi sudah tutup ya Itu yang bangunan ini Ini adalah pasar Kianggi yang bulan itu hari pernah bikin videonya disitu ya Yang belanja di pasar tradisional ya ini Ini pasar Kianggi Di sebelah sana itu adalah pusat kota bandar Seri Begawan ya Disana Jadi ini ngam-ngam di pusat kotanya Siuk loh disini Dan itu disitu biasanya ada perahu tambang yang menuju ke kampung air Mungkin kalau petang nanti tidak panas Wulan akan coba naik perahu tambang lagi Menyusur ke kampung air disana 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 dan lainnya loh Ada awan-awannya masih agak panas ini ya Pukul 2 lalu ini wulan mau berehat Duh siuknya jadi turis sehari di pusat kota Dan memang bangunannya itu sedikit tua ya Tapi macam kayak barangan-barangannya itu masih terjaga kebersihannya Dan lantainya itu pun sentiasa bersih Tuh lihat di lorongnya Ini lorong yang menuju ke roomnya ya Oh iya tadi sorry Aku pikir tidak ada Dia bagi towel atau handuk Ternyata disimpannya disitu guys Itu ada towelnya Ini judulnya adalah my staycation menjadi turis satu hari di pusat kota bandar Seri Begawan Jadi banyak juga orang-orang Brunei Tadi banyak anak-anak gitu ya Yang dia tinggal di hotel Untuk mengisi liburannya begitu ya So kita menuju ke biliknya Kalau dari sana tadi itu living Kita menuju ke sini Di sini dibaginya macam ada pintunya gitu Jadi kalau kita macam ulan ini sendirian Stainnya sendirian jadi boleh ditutup Dan padahal di arah Agoda tuh ku minta single bed ya Tapi not available lagi-lagi dan dapat yang double bed is oke lah Nevermind Dan ada macam dressing table-nya Buat kita makeup Disitu ada kotak makeup pulan Oke cantik Di bawahnya dibaginya macam matte gitu ya Biar tidak tergelincir kali Dan ada di baginya kursi juga Tuh ada mirror-nya Atau kacanya kalau kita mau berhias That's me Hai guys Itu wulan ya Dan seperti biasa ada lemarinya Tapi lemarinya tidak seberapa besar ya It's okay Ini macam kayak hotel-hotel Tipe apartment gitu ya Apart hotel gitu ya Tapi biasa kalau apart hotel tuh ada kitchen Tapi ini nggak ada Dan aircon-nya bukan sentral ya Dia masih pakai aircon split Karena memang ini hotel agak jadul Nah Ini cukup untuk dua orang ya Ada lampu tidurnya Dan juga biasa Harus ada Apa Telefon kalau sekiralah kita mau Order makanan Ya Seperti itu Oh Oh Jadi menurut Ulan hotelnya itu Memang agak sedikit Wah bangunannya Tetapi Facility-nya Dan nggak ada swing pool ya guys Disini karena menurut Rate dari Agoda itu Ini adalah bintang 2 Ulan pakai ini Ena ya Tadi bikin di kedutaan Info saja kalau di Agoda hotel itu Rate-nya itu bintang 2 3 4 Dan maksimal itu adalah 5 Jadi kalau ada yang bilang This is 7 star hotel Kayaknya hanya imajinir saja ya Macam pengandian saja Tapi kalau rate sebenarnya dari penilaian Yang ulan ketahui dari Agoda Kayak dari Traveloka Dari Booking.com Dan sebagainya hotel itu bintang 2 2 1 Kalau 1 itu melatih ya Bintang 2 Macam ini Jubilee Ini Bintang 3 4 dan 5 Sebuah hotel dikategorikan sebagai bintang Macam kayak bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Ataupun bintang 5 Itu tertakluk dari satu Macam facility-nya Macam pelayanannya Macam location-nya Macam Kayak Apa ya Kebersihannya Dan Ulan bagi info lagi Ulan tadi cakap kan di awal Kalau Ulan mendapatkan free Menginap Atau menginap gratis Di hotel Jubilee ini Karena Memakai point Dari Agoda Jadi Ulan tuh biasanya Kalau booking hotel itu Selalu memakai Agoda Kalau Traveloka Atau Booking hotel online yang lain Ulan tidak pernah memakai Dari dulu memang Ulan ini adalah Membernya dari Agoda Jadi Daripada Point-nya itu Expire Atau ke Dalwarsa Jadi bulan pake saja Siapa tahu bagi kalian Nanti akan Datang ke Brunei Darussalam Atau bagi kalian yang Ingin Ingin Sekali lagi Ingin stay di Salah satu hotel Di Brunei Darussalam Ulan Ulan sudah bagikan macam Informasinya ya Bagaimana Keadaan hotel Di Jubilee ini Karena Dia berada di Pusat kota Bandar Sri Begawan Itulah kenapa Ulan memilih Hotel ini Karena mau explore Pusat Kotanya ya Guys Jadi kalian kalau stay di sini Boleh terus turun ke bawah Menyusur Di situ ada Di belakang sana tadi ya Ada Pasar Kianggi Boleh ke Basten Di sana Jalan lagi ada Museum Regalia Kalau pas hari Minggu Boleh kalian jalan ke depan Di Jalan Sultan Itu ada Car Free Day Atau Bandar Ku Ceria ya Jadi Ulan Sarankan Kalau kalian First time Datang ke Brunei Darussalam Stay lah di sini Karena ini Ruangannya luas Boleh buat family Boleh buat orang banyak Dan recommended ya guys Udah ya Sudah kebanyakan cakapnya Sudah Ulan kasih lihat Bagaimana room tour Dari Jubilee Hotel Kamar Superior Suite Oh ya guys Just for information ya Di sini juga Provide Airpods transfer ya This one Free of charge Antara 7.30 pagi Sampai 9.00 pm only ya Jaraknya Dari sini itu Kurang lebih Sekitar 10 ke 15 menit lah ya Tidak terlalu jauh dari Airpods ya Tidak ada apa-apa di sini S-box nya pun Kayaknya tidak Udah dingin ya Udah dingin ya Udah dingin ya Udah tau ini Bagaimana ceritanya Memang dia Old ya Old style gitu ya Masih bangunan sama Tapi itu oke lah Buat Stay di Area bandar Dan yang Terpenting Yang ulang suka itu Area nya harus Agak luas gitu ya Kalau hotel-hotel lain Kayak Yang di area sini itu Agak sedikit Damit Sempit Sudah pucek di Agoda Berapa dia punya size Dari room nya Yang terluak hanya ada di Sini ya Yang di area Busat kotanya Ulan mau berehat Capek ya Ini pukul 2 ya Dan Ulan akan bagi penilaian Tentang hotel ini Staycation Satu hari satu malam Di jubili hotel Kianggih ya Jadi Alasan pertama Ulan membeli hotel ini Adalah karena Lokasi-lokasi Dan lokasi di Jantung kota Badar Seri Begawan Kemudian Nilai plus nya lagi Ruangannya itu luas Dengan harga yang Berpatutan Berbaloi Orang dunia cakap Berbaloi Worth it Banget Harganya Ulan kemarin dapat Di Agoda itu Sebenarnya free Tapi harga Sebelum kita check out Itu kan pasti ada Dia tampilkan harganya Ya guys Harganya itu Dalam Berapa Kurang lebih 80 lah 80 ringgit brunei Atau 800 ribu Itu sudah ada Living nya yang luas Sudah ada Dining table nya Itu kemarin Ada S block nya Tapi saya S block nya Itu rosak ya Kamar mandinya Atau bathroom nya Itu luas Dilengkapi dengan bathtub Dan standing shower Tetapi sudah agak Jadul sih kamar mandinya Karena memang ini Adalah hotel tua Dan Alih-alih ya Antara living Dan juga Apa Room nya Atau Bilik tidur nya Jadi macam Kita kalau menerima Kamu gitu Tidak nampak Dengan Bilik tidur nya Kemudian nilai Min nya Atau negatif nya Satu Karena memang Disini ada Ini adalah hotel bintang 2 Red nya dari Agoda Itu memang tidak ada Gym Tidak ada facility Swimming pool Tidak ada macam Playground Kanak-kanak Tidak ada tamat Tapi free parking ya Disini ada tempat parking nya Lumayan luas Di depan sama di belakang Oke nilai minus nya itu Dan mungkin bangunannya sudah old ya Tapi masih layak Sangat layak sekali Tapi furniture nya ini masih Kayaknya baru diganti Ya masih baru ya Jadi itu penilaian Mulan Tentang hotel ini Jadi terpulang kalian Nanti kalau sekiranya Bagi yang di Brunei Kalau mau staycation disini Ini memang bulan 12 Siapa tahu dapat menjadi Rekomendasi Atau bagi yang di Indonesia Suatu ketika Mau traveling ke Brunei Atau mau transit Sebelum melanjutkan Ke next destination Di hotel ini Nilai plus nya itu Ada free Sato Ke airport ya Jadi kalian tinggal menghubungi Pihak hotel Atau kalau booking dari Aguda Tinggal bikin lock nya saja Minta di jemput di airport Pada pukul Berapa gitu Free of charge ya Mungkin Two way ya Dari airport di jemput Dan juga diantar ke airport Sub indo by broth3rmax Dan juga di renta Terima kasih Dan juga di renta